Gara-gara kebaya biru ini Pro semangat Go live, youtube, silent Oke Altyazı M.K. 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 Yang saya hormati Bapak Rizky, selaku Direktur Pengembangan Sekolah Lansia, dan yang saya hormati Bapak Erjin, selaku Direktur Pengembangan di Indonesia Rangmalansia. Bapak-Ibu yang peserta webinar dari BKKBN, Kementerian Sosial, LKSU, Dinas DP3 APM Bandung, dan juga Bapak-Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kesedihan Bapak dan Ibu sekalian bergabung dalam webinar kami yang diselenggarakan oleh Center for Family and Aging Study, Universitas Respati Indonesia, diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-2 SEFAS URINDO, dan peringatan hari lanjut usia nasional ke-24 tahun 2020. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mulai acara hari ini dengan pembukaan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa menjalankan kegiatan webinar hari ini dengan lancar, baik, dan memberi manfaat kepada banyak orang. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Ibu Rektor, Profesor, Doktor, Tribu Diwah Yunira Harjo, selaku Rektor URINDO, dan juga Pembina Indonesia Ramah Lansia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Prof. Terima kasih, Ibu Susiana. Pertama, marilah kita pandangkan syukur kehadiran Tuhan yang maaf pengasih dan penyayang. Karena atas ridonya, maka webinar seri yang keempat ini, ini berjalan, terlihatannya juga akan dengan lancar. Tentunya kami, sekali lagi, kami aturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur SEPAS dan seluruh jadarannya, dan juga khususnya kepada Ketua FPPN, Dr. Yenis, khususnya dokter bukan Yenis ya, tapi sebenarnya kita panggilnya Yenis, yang tentunya juga sudah membina kita semua. Dan ini merupakan suatu kegiatan yang bukan sekedar webinar, tetapi ternyata mempunyai dampak yang luar biasa untuk memperkenalkan apa itu kelanjutan usiaan, dan khususnya sekolah Ramah Lansia. Dan tentunya saya ingin mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dwi Enda, karena beliau ini memang manusia rangka. Kalau diberi centilan sedikit itu, maka hasilnya apa? Dampaknya itu spektakuler. Yang mulai dari awalnya itu It's Friendly City, kemudian It's Friendly Village, dan akhirnya bukan just village, tapi Indonesia Ramah Lansia. dengan semua programnya yang antara lain terolah masyarakat. Luar biasa, kuindah, dan ini menginspirasi, bukan hanya menginspirasi Indonesia, tapi menginspirasi dunia. Dan ternyata ini sudah di-follow up dengan sekian ribu, kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 ribu siswa di seluruh Indonesia, yang terutamanya di Jodak. Ini bukan satu yang, yang apa ya, yang bukan sekedar hebat, tapi menurut saya tadi saya katakan spektakuler. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak muda itu ternyata, kalau kita bicara season synergy, atau sinergi antar generasi, ini sudah terjadi. dan kelihatannya kerjasama dengan unsas respat Ibu Jakarta, yang diampu oleh Pak Miski dan Pak Erzin, ini juga luar biasa, sangat konsisten dan begitu berkembang, yang akhirnya ditangkap oleh BKKBN kantor, kantor DIY. saya terima kasih sekali kepada dokter Ugi, sebagai kepala, yang menangkap peluang ini, dan ternyata juga sudah menerapkannya di DIY. Dengan tentunya spesifik untuk BKR. Nah, kontribusi yang sudah luar biasa ini, memang sekarang sudah ditangkap, tidak di tingkat nasional, dan harapannya model ini, akan dimodifikasi di BKKBN, karena nanti tentunya, dengan tujuh dimensi lansia tangguh itu, ada spesifikasi. meskipun prinsipnya tentunya sama, dan harapannya model yang akan diterapkan di BKKBN, dan juga yang sudah kita laksanakan ini, bisa diakses semua institusi, diakses semua komunitas di seluruh Indonesia. Semua orang bisa membuat, bisa mengembangkan sekolah lansia. Luar biasa, sekali lagi, saya usahakan selamat, dan saya harap masih ada sesi berikutnya, yaitu keluarga dan lansia, yang mungkin nanti kita bisa selendarakan bulan Juli, karena hari keluarga nasional juga ada di bulan Juni ini. Tetapi mungkin kita bisa sesi yang terakhir di bulan Juli. Nah, sebelumnya, saya ingin juga mengajak teman-teman, tanggal 2 Juli, kami akan menyelenggarakan international webinar on each friendly university, nanti akan kami share, dan ini ternyata didukung oleh Pak Dirjen pendidikan tinggi, yang akan memberikan satu arahan, dan juga membuka, dan semua kementerian yang terkait, itu akan memberikan sambutannya, termasuk Kepala BK KPN, dan mereka nanti akan menyampaikan tentunya dalam video, karena pendek. Saya sampaikan juga ternyata takut bicara internasional yang akan sharing tentang each friendly university itu dari Hong Kong, karena memang di Hong Kong Politeknik itu sudah each friendly, dan keynote-nya adalah Presiden ECHAT. Saya sungguh bersyukur, karena baik dari kalangan pemerintah itu mendukung bagaimana supaya universitas ini menjadi untuk Ramalansia. mengapa akan kami selenggarakan? Karena kami ingin bukan hanya Universitas Respirasi Indonesia yang Ramalansia, tapi seluruh universitas di Indonesia sebaiknya bisa menjadi Universitas Ramalansia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu apresiasi dan rencana ke depan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih, dan atas nama Universitas Respirasi Indonesia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, maju terus dengan semangat. Tuhan memberkati kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim webminar pengelolaan sekolah Ramalansia kami buka dengan resmi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Tri. Sudah berkenan membuka acara webinar kali ini. Jadi memang kalau Prof. Tri Budi ini menyemangati kami, anak-anak muda, karena kami malu kalah semangatnya dengan beliau yang luar biasa. Sehingga kami harus bersemangat juga mengejar ketertinggalan dari beliau. baik Bapak-Ibu sekalian, perlu saya laporkan di sini bahwa peserta webinar hari ini sebanyak 576 peserta yang sebagian besar datang dari yang datang dari berbagai wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Kenapa menyelenggarakan dengan mengambil tema pengelolaan sekolah Ramalansia? karena dari webinar-webinar seri sebelumnya kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana mendirikan sekolah Ramalansia, bagaimana mendengarkan sekolah Ramalansia, bagaimana mengembangkan sekolah Ramalansia di daerah masing-masing. Tujuannya hanya satu, kita akan meningkatkan potensi active aging di Indonesia agar para Ramalansia kita hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Baik, kita akan segera mulai sesi webinar kita. Saya akan memperkenalkan dulu ada Ibu Dwi Endah Ibu Dwi Endah kemudian ada juga Bapak Rizki ini ada Rizki dan Rizki kemudian ada Bapak Erjin yang akan mewakili Indonesia Ramalansia dan akan menyampaikan mengenai bagaimana pengelolaan sekolah Ramalansia. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum dari kurikulum fitur dari Ibu Dwi Endah ini beliau merupakan pendiri dan sekaligus Direktur Indonesia Ramalansia beliau juga menjadi dosen di program studi kesehatan masyarakat di Universitas Respati Yogyakarta. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Yayasan Respati Indonesia itu memiliki banyak universitas salah satunya di Universitas Respati Indonesia yang berada di Jakarta Timur juga ada di Yogyakarta kemudian ada juga di Tasik Malaya dan juga di Sumedang perlu kami sampaikan di sini acara ini terselenggara bekat kerjasama Indonesia Ramalansia dan Universitas Respati Yogyakarta dan di host atau diselenggarakan oleh Universitas Respati Indonesia melalui Center for Family and Aging Study. Kembali menyampaikan mengenai profil Ibu Dwi Endah beliau juga sering sekali menjadi pembicara di mana-mana jadi salah satunya international speaker on the workshop of introducing good practice di Busan, Korea kemudian menjadi international speaker dalam ASEAN Conference on Healthy Aging ACA tahun 2019 consultant of corporate social responsibility on public health and elderly program in the community dan beliau juga sebagai inisiator sekolah lansia penyelenggar atau trainer pada program sekolah KER di Ferlansia dan masih banyak lagi background beliau beliau lulusan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dan lulus S2 di Fakultas di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada ini karya-karya beliau sebagai author atau penulis buku banyak sekali beliau memang sangat aktif sekali menulis buku baik agar Bapak Ibu tidak penasaran kita langsung mendengarkan Ibu Dwi Endah menyampaikan paparannya sebenarnya bukan Ibu ya karena masih sangat muda sekali namun kiprahnya di dunia kelanjut usiaan sangat-sangat banyak dikenal di seluruh dunia baik Mbak Endah kami persilahkan baik terima kasih Bu Susiana bisa share screen dari situ ya dari Mbak Endah bisa oh iya boleh-boleh ya baik selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada yang terhormat senior kami pembina kami Prof Tri Budi terima kasih Prof atas selama ini mengarahkan kami pembina kami dan Pak Subibio Ibu Susiana sahabat kami Pak Erjin Pak Rizky serta Bapak Ibu semua yang hari ini sudah berkenan hadir kita akan belajar bersama bagaimana kegiatan yang saya kira Bapak Ibu semua juga sudah menjalankan di lokasi masing-masing dan kami ingin sharing sedikit mengenai bagaimana menuju Indonesia Ramah Lansia nah di webinar sebelumnya saya kira juga sudah dibahas gitu ya mengenai pentingnya mengapa Lansia itu sangat diperhatikan begitu ya karena memang prinsipnya itu semua orang kalau diberi usia panjang itu akan melewati fase Lansia begitu ya jadi memang ini fase dari mulai life course approach jadi Prof Tri suka memberikan kuliahnya kepada kami bagaimana ketika menjadi Lansia yang sukses memang perlu diperjuangkan sejak bayi sejak remaja sejak menjadi ibu begitu ya sampai akhirnya menjadi Lansia yang sukses begitu jadi tidak hanya menjadi Lansia yang sukses bagaimana menyiapkan sistem yang ramah terhadap Lansia karena pada saat kita nanti jadi Lansia itu sistemnya sudah jadi sudah bisa diperjuangkan sehingga nantinya Lansia itu berkualitas dan bahagia begitu ya jadi ini sebuah konsep ataupun sebuah perenungan kita bersama nah ini merupakan ikhtiar kami melalui Indonesia Ramah Lansia mewujudkan kawasan yang ramah Lansia jadi bagaimana menumbuhkan kemandirian lanjut usia agar nantinya Lansia itu bisa tangguh berdaya guna melalui inovasi program berbasis kearifan lokal begitu dengan pendekatan yang berkisah nyambungan dan peralatan jangka panjang nah harapannya nanti di masing-masing daerah unit terkecil RP, RW, desa sampai kecamatan kabupaten sehingga akhirnya mewujudkan Indonesia yang Ramah Lansia nah ini tidak bisa terselenggara jadi kami memang di Indonesia Ramah Lansia selalu berpartner dengan siapapun begitu jadi ini konsep sinergi dan harmonisasi dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia begitu jadi aspek pemerintah kami menggandeng pemerintah daerah dinas sosial BKKBN lalu dari dinas kesehatan rumah sakit dan sebagainya begitu ya jadi ini konsep sinergi dan harmonisasi dari private sector kami juga menggandeng peluang-peluang corporate social responsibility begitu yang bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan untuk peduli terhadap Lansia lalu dari akademisi kami selalu menggandeng beberapa akademisi lalu civil social organization yang lain begitu jadi ini satu kita rangkul bersama begitu ya kita rangkul bersama supaya karena semua orang tadi akan menjadi Lansia ketika usianya panjang dan ini perlu penguatan berbagai sektor begitu nah ini yang kami lakukan dan selalu kami sampaikan bahwa kita harus bersinergi dan harus bareng-bareng begitu yang Prof. Tri juga selalu mengajarkan kepada kami supaya ini bisa menjadi program program bersama begitu nah sehingga ini menjadi semangat kami begitu ya semangat kami bagaimana di undang-undang nomor 13 tahun 98 tentang kesejahteraan Lansia di pasal 3 itu menyampaikan bahwa Lansia itu dari aspek kesejahteraan Lansia tidak hanya Lansianya saja tapi perlu keterlibatan keluarga perlu membangun masyarakat begitu untuk itu kami punya visi bagaimana berkontribusi mewujudkan kawasan yang ramah Lansia jadi dari aspek misinya itu bagaimana ada inovasi program yang kearifan lokal lebih kekinian begitu ya karena kami rata-rata anak-anak muda usianya di bawah 35 tahun semua ini jadi memang ini semangat kami untuk selalu berinovasi wah kayaknya kekinian program apa yang menarik program yang dulu sudah baik kami coba modif begitu ya supaya bisa diterima sesuai perkembangan zaman begitu lalu bagaimana mewujudkan keterlibatan keluarga dan membangun masyarakat untuk peduli terhadap Lansia jadi ini perwujudan dari strategi undang-undang nomor 13 tahun 98 nah sehingga muncullah strategi untuk aktivitas kami begitu jadi aktivitas yang kami lakukan bagaimana mendukung program pemerintah penguatan kapasitas programmer Lansia di level masyarakat lalu juga melakukan pelatihan selain itu melakukan kegiatan yang langsung kepada lanjut usia begitu ya jadi penguatan keluarga penguatan masyarakat serta penguatan kepada institusi begitu jadi melalui kajian jadi kami bekerja sama dengan Cefas dengan Rikes Unrio begitu ya kami juga melakukan kajian untuk melihat pengembangan kegiatan begitu nah ini salah satu upaya kami untuk memperluas kemanfaatan begitu jadi bagaimana yang sudah kami lakukan bersama dengan organisasi masyarakat bersama dengan akademisi dan pemerintah ini bisa di duplikasi maupun dimodif sesuai dengan kearifan lokal begitu jadi ada program-program yang kami coba tulis begitu ya ini ikhtiar kami untuk memperluas kemanfaatan supaya ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat khususnya di Indonesia nah ini jadi ada kegiatan sekolah Lansia ada caregiver pendampingan keluarga lalu ada pengembangan sistem kawasan ramah Lansia dan ini kemarin kami coba publish di Jerman begitu ya jadi mewujudkan Indonesia yang ramah Lansia dengan kearifan lokal nah ini juga salah satu upaya kami ikhtiar kami untuk memperluas kemanfaatan gitu ya jadi kemarin kami diundang di hitam putih nah ini salah satu upaya untuk semua orang sadar harus sadar bahwa semua orang akan jadi Lansia kalau usianya panjang nah ini perlu kami terus dengungkan begitu lewat televisi nasional gitu ya nah ini salah satu program kami jadi memang untuk program kami lebih ke aspek bagaimana mewujudkan kawasan ramah Lansia bisa di level desa jadi kami memulai itu level terkecil di aspek masyarakat begitu level dusun kalau di Jogja itu jadi dusun atau RW jadi bagaimana RW mereka care terhadap Lansia begitu jadi ada delapan indikator yang kami gunakan sesuai dengan WHO ada delapan indikator meskipun kegiatan di lapangan ini akan disesuaikan karena memang ada beberapa karena kalau di WHO itu kan edge friendly city begitu ya sedangkan ini kan unitnya RW jadi kami memang menyesuaikan indikator indikator yang ada di setiap desa ataupun di setiap RW begitu jadi ini model pendekatan melalui kawasan ramah lanjut usia ada beberapa indikator yang ini akhirnya kami terjemahkan dalam program-program kecil-kecil begitu supaya kegiatan tersebut simultan dan terukur jadi sebelum kegiatan kami ukur bagaimana kondisi Lansianya bagaimana kondisi keluarga kami lakukan pemetaan bagaimana potensi-potensi yang ada di sana begitu nah itu nah ini yang menarik adalah lanjut usia di Indonesia itu memang ingin menua di rumah begitu jadi bagaimana kami berupaya masyarakat keluarga itu punya peran untuk merawat Lansia dan tidak hanya Lansia itu sebagai objek begitu tapi sebagai subjek nanti Pak Rizky akan menceritakan bagaimana Lansia itu juga sebagai pengajar begitu ya jadi sebagai model sosial yang bisa kita ajak bersama untuk kita sukses bersama di usia lanjut begitu nah ini salah satu kegiatan yang kami lakukan di level desa level desa level RW begitu jadi kami memanfaatkan taman untuk sebagai model kempain penyediaan ruang terbuka taman hijau begitu untuk Lansia di level desa ini memanfaatkan dana desa jadi dimana disitu ada taman kami coba pendampingan pendekatan kepada Pak Lura Pak Camat begitu ya jadi untuk melaksanakan ini bisa dilakukan itu lalu yang kedua program sekolah Lansia ini program pendidikan informal bagi lanjut usia nanti Pak Rizky Pak Erjin akan banyak menyampaikan tentang apa itu sekolah Lansia mengapa perlu begitu jadi ini langsung kepada target sasaran kepada lanjut usia begitu jadi ini proses belajar-mengajar dan sebagainya nah program yang selanjutnya program perawatan jangka panjang nah ini untuk Lansia dengan tingkat kemandirian jadi kami ukur ADL-nya dengan tingkat kemandirian sedang sampai total nah ini kami lihat di satu desa atau satu RW berapa jumlah Lansia dengan ADL tingkat kemandirian sedang sampai total itu kami data begitu ya kami lihat keluarganya kami assessment kebutuhannya begitu dan kami lakukan pelatihan untuk para keluarga nah ini ada bukunya buku panduan begitu jadi kami setiap kegiatan kami melakukan ada modulnya ada buku panduan meskipun buku panduan ini akan kami apa terus kami revisi perbaikan sesuai dengan kondisi maupun kondisi lokal begitu nah ini program pelatihan merawat lanjut usia dengan Lansia tingkat kemandirian yang sedang sampai total nah ini ada wisudanya juga nanti kalau sudah selesai kegiatan begitu ya ini salah satu profil caregiver kami seorang suami yang merawat istrinya sudah 10 tahun kondisi struk dan akhirnya sekarang istrinya bisa duduk sudah bisa kualitas hidupnya jadi semakin baik begitu nah selanjutnya pojok peduli dimensia nah ini kami kerjasamakan di pos bindu pos yandu ataupun kegiatan-kegiatan kelompok komunitas Lansia gathering begitu ya jadi disini bagaimana supaya mereka tidak cepat tikun begitu ya dengan berbagai permainan dengan berbagai kegiatan nah selanjutnya ini program nah ini mengenai remaja jadi program I Love You Simbah karena di Jogja kalau di Jawa Barat mungkin I Love You Nenek begitu ya nah ini menyesuaikan kearifan lokal jadi ini mendekatkan remaja bahwa remaja itu juga perlu disadarkan mereka tuh nanti jadi Lansia semua saya juga akan jadi Lansia makanya mulai sekarang mesti peduli terhadap Lansia nah ini salah satunya ada program lebay jadi Lansia emang berdaya berai nah ini kan menarik untuk remaja itu wah Lansia itu katanya itu kan kalau relawan Lansia itu sedikit tapi malah di kami relawan Lansia itu sangat banyak begitu jadi bagaimana remaja itu bisa punya kepedulian terhadap neneknya terhadap orang tuanya terhadap lingkungan sekitar jadi ada program ramah Lansia remaja jadi ini program-program yang membangkitkan membangkitkan mereka untuk bersama-sama kita peduli kepada lanjut usia nah yang terakhir ada home care jadi ini memang kerjasama dengan puskesmas dengan rumah sakit rujukan bagaimana ini bisa mendukung adanya perawatan jangka panjang begitu jadi supaya ada Lansia yang memang membutuhkan rujukan ini salah satunya bisa tercover dari kegiatan jadi baik itu saja sedikit informasi yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah sebetulnya apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semua di wilayah masing-masing itu sudah sangat baik sekali kami mencoba untuk bisa bersama-sama yang melalui forum posyandu forum posbindu forum BKL LKS begitu ya ataupun forum-forum yang lain supaya kita bisa sama-sama mensejahterakan menuju Indonesia ramah Lansia terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Endah luar biasa sekali tadi presentasinya jadi memang misi yang luar biasa yang dijalankan oleh anak-anak muda yang sejak dini telah mempersiapkan bagaimana supaya pada saat kita menua nanti atau mulai dari sekarang Indonesia menjadi negara yang ramah Lansia baik Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan Ibu Dwi Endah tadi bisa langsung chat di chatroom di zoom atau melalui YouTube yang sudah disediakan baik kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya kita langsung ke pembicara kedua ada Mas Rizky Mas Rizky nanti akan menyampaikan mengenai bagaimana pentingnya kenapa sih sekolah Lansia itu perlu oke saya bacakan dulu profil dari Mas Rizky nama lengkapnya Rizky Erwanto tunggu sebentar nama lengkap beliau adalah Rizky Erwanto alamatnya di Yogyakarta karena beliau itu sehari-hari menjadi dosen di Universitas Respati Yogyakarta lulus S1 di Sarjana di Universitas Erlangga Sarjana Keperawatan kemudian nurse di Universitas Erlangga kemudian mengambil magister di Universitas Indonesia dan nurse spesialis di Universitas Indonesia beliau ini sangat populer sekali sudah banyak yang diundang di mana-mana untuk menjadi pembicara karena memang beliau ahlinya Lansia dia gerontik kemudian ini yang beliau pengalaman-pengalaman beliau yang sudah dilakukan penelitian-penelitian dan lain sebagainya mengenai dampak dukungan spiritual keluarga terhadap kecemasan Lansia pasca stroke faktor yang berhubungan dan lain sebagainya Bapak Ibu tinggal ketik aja nama Rizky Erwanto itu langsung keluar banyak sekali publikasinya kemudian ini karya-karya beliau sudah menyusun buku juga juga memiliki beberapa haki atau hak atas kekayaan intelektual saat ini beliau aktif di organisasi PPNI kemudian beliau juga sebagai direktur program Yayasan Indonesia Aramah Lansia kemudian pengurus AIBNI juga ketua pusat kajian kelanjut usiaan atau RECAS di Universitas Respati Indonesia Respati Center for Aging Studies kemudian anggota IPGRI Ikatan Perawat Gerontik Indonesia dan anggota Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia baik tidak berlama-lama pasti banyak yang sudah penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Rizky silahkan Mas Rizky mulai share screen over to you oke baik terima kasih Bu Susi mau licin saya share screen dulu ya Bu ya oke baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Susiana kami senior kami dan penasehat IRL dia motivator dan inovator bagi kita semuanya yang kami hormati Pak Dr. Sudibiyo Bu Endah terima kasih Pak Edzin dan semua rekan-rekan kami di Uruindu Untriyo serta Bapak-Ibu para pemerhati lansia di seluruh Indonesia baik mungkin tadi sudah sudah disampaikan oleh Bu Endah terkait dengan beberapa program terus disini saya akan mungkin lebih sharing terkait dengan pengelolaan sekolah lansia sampai saat ini sekolah lansia siswanya sudah lebih dari 3.000 jadi dulu awalnya 100-200 sekarang sudah 3.000 hampir 4.000 dan itu sudah mulai berkembang di beberapa daerah dan itu saya sangat-sangat senang sekali bangga sekali atas dukungan juga dari Prof. Tri Budi atas dukungannya baik disini nanti saya akan menyampaikan mungkin lebih bercerita mawan bercerita saja terkait dengan kenapa sih pentingnya dan bagaimana kira-kira pelaksanaan sekolah lansia jadi bagaimana kita bisa merubah beberapa tantangan-tantangan jadi salah satunya memang saat ini kita dihadapkan dengan jumlah lansia yang banyak dan diprediksi memang semakin tahun akan mengalami peningkatan itu kalau misalkan tidak dikelola dengan bagus ya nanti akan menjadi sebuah burden akan menjadi beban baik itu keluarga masyarakat maupun negara bahkan sekarang pun juga banyak lansia yang masih berpotensi sehingga perlu dibentuklah suatu wadah wadah inilah yang kita namakan adalah bagi sekolah lansia agar lansia bisa sehat mandiri aktif dan produktif nah di dalam sekolah lansia karena sifatnya adalah informal sehingga kegiatan ini intinya adalah untuk menyenangkan jadi sesuai dengan kebutuhan tidak memberikan beban kepada peserta beda dengan beberapa sekolah ada beberapa lansia wah ini saya sudah lansia kok diajak apa namanya diajak untuk berpikir kadang ada yang takut jadi ada beberapa lansia yang merasa ketakutan wah saya mau disuruh sekolah tapi tidak bisa tulis bagaimana masalah jadi intinya adalah untuk apa namanya memberikan kebutuhan yang sifatnya adalah menyenangkan tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Enda bagaimana terkait dengan sekolah lansia kami mencoba untuk membuat sebuah modul awalnya dari modul yang berisi beberapa kurikulum dimana di kurikulum itu terus kami berkembang terus jadi awalnya kurikulumnya ini berkembang lagi dan berkembang terus sampai saat ini pun juga tergantung pada kondisi wilayah masing-masing dari kurikulum itu kami kembangkan dari modul tadi kami kembangkan menjadi sebuah buku dan kami terus melakukan beberapa penelitian atau research dimana adalah kalau di Resepati ada tadi tadi disampaikan Request Resepati for Aging Stagis kerjasama juga dengan Sifas bagaimana mengelola pengelolaan terkait dengan pelanjut usiaan dan kami publikasikan beberapa hasil penelitian tadi dan Alhamdulillah kemarin juga mendapatkan Hagi juga terkait dengan modul maupun merek terkait dengan sekolah manusia jadi monggo saja kalau misalkan Bapak Ibu mau mengelola atau mengulangkan atau barangkali sudah ada dan dikembangkan lagi kita sangat tergugah karena sifatnya di webinar ini nanti kita lebih banyak diskusi begitu ya Bu Susiana ini hasilnya beberapa hasil riset juga kemarin sempat kami publish bahwa ternyata bisa terjadi peningkatan Bapak Ibu tadi beberapa lansia tadi yang sebelumnya itu status dalam skor 39 setelah mengikuti sekolah lansia setelah diwisudar skornya bisa naik artinya adalah terjadi pelaksanaan sekolah lansia ini data kami ambil tahun 2019 di daerah istimewa Yogyakarta mungkin ini yang nantinya akan terus kami kembangkan bagaimana di daerah yang lain tentunya di Yogyakarta mempunyai karakteristik masyarakat yang bisa berbeda antara di Yogyakarta dengan di Jakarta dengan di Papua karena saya lihat tadi ada teman-teman dari Papua juga sangat luar biasa sekali kalau misalkan bisa dikembangkan di sana dengan karakteristik lansianya berbeda tentunya mempunyai value yang berbeda juga baik tujuannya adalah untuk pengetahuan perilaku jelas terkait dengan pertama masalah kesehatan memang kalau beberapa lansia terjadi penurunan yang utama adalah penurunan secara fisik penurunan secara fisik nanti akan diikuti penurunan secara psikologis dan lain sebagainya minimal lansia tahu caranya mencegah bagaimana minimal tahu caranya mengobati atau merawat dirinya sendiri yang kedua yang kedua adalah menik kedekatan nilai spiritual itulah yang kita kuat tanamkan kuatkan kembali usia 50 tahun 50 tahun itu golden spiritualnya harusnya sudah meningkat meningkat tinggi nomor tiga usia hadapan itu berkualitas dan berdaya guna minimal lansia juga merasa berkualitas bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian bagi lanjut usia ini beberapa tujuan tujuan sekolah lansia visi-misi tadi sudah sekilas disampaikan oleh Bu Dwi Endah dan ini adalah kontribusi bagaimana kontribusi tadi bahwa bagaimana menjadikan lansia itu tidak sebagai objek tidak always pokoknya hanya manusia tidak tapi sesama lansia role model bagi kelompok lansia sehingga harapannya lansia yang ikut sekolah lansia ini bisa mengajarkan kepada orang lain atau lansia lain atau temannya yang tidak ikut lansia biasanya pada saat pendaftaran awalnya itu cuma 50% setelah itu kembali lagi yang kedua banyak sekali itu berhasil menurut saya jadi bisa mengajak beberapa temannya tadi untuk mengikuti lansia dan bahkan nanti ada beberapa lansia yang berprestasi siswa sekolah lansia berprestasi nanti akan mendapatkan penghargaan sendiri dan akan menjadi duta lansia atau duta senior di masyarakat untuk mengajar di tempat lain dan beberapa juga lansia-lansia tadi bisa mengajar atau gantian mengajar ke kampus lansia go to school lansia go to kampus jadi melibatkan lansia untuk mengajarkan kepada orang cara peserta didik memang kalau kita lihat dari batasan usia 60 tahun tapi tidak menutup kemungkinan di bawah usia tersebut usia 45 atau sampai 59 pada usia pra-lansia juga ikut-ikutan artinya bukan ikut-ikutan tapi pengen ikut jadi kita tidak bisa membatasi kalau seperti itu ya dah silahkan usia 50 pengen ikut sekolah lansia monggo silahkan baca di pertama kali kami buka itu sampai kurang lebih 300 lansia awalnya kami buka 30 hanya satu kelas 300 akhirnya kami bagi menjadi beberapa sesi kurang lebih sekitar 6 sampai 7 sesi jadi bagaimana animo dari masyarakat khususnya lansia dan ada persetujuan dari keluarga maupun penanggung jawab dengan mengisi formulir pendaftaran sama seperti anak sekolah jadi ada penanggung jawabnya kalau misalkan anak sekolah penanggung jawabnya adalah orang tuanya kalau disini dibalik ya ini tadi yang disampaikan baiklah bahwa intergenerational bagaimana gantian kalau dulu mengantarkan orang tua mengantarkan anaknya gantian sekarang anaknya yang mengantarkan orang tuanya untuk ikut sekolah lansia menjadi penanggung jawab yang mengambil rapot adalah anaknya kalau dulu ibunya sekarang adalah anaknya dan yang paling penting disini siapa apa saja seseratnya adalah peserta yang memiliki keinginan besar yang kuat untuk belajar dan apa namanya dibindah bersama-sama minimal seperti itu beberapa gambaran kegiatan sekolah lansia jadi kita ketahui dulu kebutuhan kegiatan belajar mengajar biasanya kita lakukan assessment dulu Bapak Ibu jadi kita lakukan pengkajian dulu kata kalah kalau dulu di daerah Imogiri kami sebar dulu beberapa kuesioner apa namanya kerjasama juga dengan beberapa klinik salah satunya klinik naura usada di sana sehingga tahu gambarannya gambaran tingkat minimal tingkat kesehatannya status kesehatannya terus sosial ekonominya itu ada dua hal itu yang penting sehingga kita nanti dalam mengolah mengolah materi atau kurikulum gambaran suaranya kita tadi pandisi kehadiran maaf oh gitu ya sekarang sudah mulai sudah muncul lagi Bu Susi ya enggak sedikit putus-putus mungkin pelan-pelan aja ngomongnya ya biar enggak kepotong-kepotong ya silahkan lanjut mas baik-baik ya ya oke-keh ya terima kasih ini waktunya 20 menit ya Bu Susi ya halo Bu Susi silahkan dilanjut mas oke ya baik-baik terima kasih Bapak Ibu ya jadi tadi kalau setelah ada beberapa pengkajian sudah selesai mendapatkan data maka kita laksanakan laksanakan pun kita orientasi dulu dengan lansia kira kesepakatannya tempatnya dimana waktunya kapan itu perlu disepakati kalau sudah selesai kesepakatan bersama jalan pertama kali atau launching pertama kali kita tentukan apa namanya tim pengelolanya dulu setelah kebutuhan tadi tim pengelola ada kepala sekolahnya jadi ada kepala sekolah minimal menunjuk satu kepala sekolah kepala sekolah ini masih-masih tempat atau wilayah harus ada satu penang menunjuk dari siswanya atau lansianya biasanya ada yang malu-malu terus ada yang mengajukan ada yang berbun ini macam-macam karakteristiknya berbeda ada penanggung jawab menyewali kelas dibantu oleh pendampingnya dan satu lagi adalah pengajar pengajar dan satu volunteer biasanya durasi kegiatan sekolah lansia ini kurang lebih adalah setiap 60 sampai 100 menit dan pelaksanaan sekolah lansia kalau tidak halo mas Rizky dan saya only adalah kurang lebih 15 menit ya ya halo oh hilang lagi ya bentar ya halo halo ya 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 maaf Bapak Ibu tidak tahu nih sepertinya sinyalnya atau gimana ya baik saya lanjutkan jadi itu tadi beberapa durasinya sangat fleksibel dan tentunya karena sasaran kita lansia maka harapannya adalah lebih banyak praktek terus teknik pelaksananya juga itu sesuai dengan kesepakatan selama ini kita melaksanakan kurang lebih satu bulan sekali metodenya tadi drama diskusi role play dan lain sebagainya ini beberapa gambaran gambaran kegiatan olah lansia contoh formulirnya seperti ini Bapak Ibu jadi contoh pendaftarannya pertama kali formulir pertama kali tadi tentukan apa namanya aktivitas sehari-harinya penyakit sakit atau tidak sakit yang diderita apa kegiatan spiritualnya kalau disini misalkan muslim apa namanya kegiatan sholatnya sholat lima waktunya lancar rutin atau tidak kalau non muslim misalkan kami lakukan pendataan ini daftar hadirnya kurang lebih seperti ini untuk daftar hadir peserta sekolah lansia di wilayah mana jadi kalau misalkan sakit ya nanti ada keterangannya biasanya temannya yang memberitahu mbah ini ragi sakit namanya lansia gitu ya tidak semuanya apa namanya masih kuat seperti orang muda jadi ada beberapa yang izin biasanya yang yang mengizinkan adalah temannya nah ini adalah BAP berita acara pembelajaran kalau kuliah juga ada maka sekolah pun juga ada untuk melis aja kira-kira pelaksanaannya siapa pengajarnya materinya apa tanda tangan mendata bagian kurikulum dan akademik kalau di kampus kayak akademiknya disini baik ini tadi beberapa gambaran terus ini beberapa buku panduan proses kegiatan belajar mengajar secara sekilas tadi pemilihan ketua kelas memimpin doa memimpin jelajil atau biasanya tepuk lansia tepuk lansia sehat saya kira Bapak Ibu juga nanti mengajarkan kepada beberapa lansia seperti halnya anak-anak tadi jadi kita sampaikan tepuk dulu tepuk lansia sehat aku lansia sehat aktif produktif dan lain sebagainya itu diajarkan di awal awalnya kita mengajarkan dulu setelah itu besok pertemuan kedua ketiga keempat gantian lansia yang akan menjadi pemimpin pengajar memberikan pritas post-test ini juga penting jadi untuk mevaluasi bahwa apa namanya proses proses sederhana Bapak Ibu jadi itu bingung tambahan nanti stres dan kapok tidak tapi ya minimal satu dua pertanyaan sudah cukup bisa untuk mengevaluasi sebelumnya bisa kemampuannya seperti apa setelahnya tentunya itu membutuhkan beberapa volunteer atau beberapa relawan untuk membantu proses pelaksanaan sekolah lansia sekolah lansia beserta pulang dengan begitu terkait dengan kurikulum nah kami ada beberapa standar jadi ada levelnya level S1 S2 dan S3 ini bukan strata 1 strata 2 dan strata 3 tidak seperti itu ya Bapak Ibu tapi namanya adalah standar nanti kalau strata nanti urusannya panjang dengan pendidikan tinggi jadi S1 ini kurang lebih 9 kali pertemuan S2 8 kali pertemuan dan S3 4 kali pertemuan topik-topiknya ini sudah ada intinya mencakup beberapa aspek terkait dengan fisik terkait dengan kebutuhan psikologis kebutuhan sosial kebutuhan spiritual kebutuhan rekreasi beberapa hal itulah yang nanti masuk ke dalam kurikulum tinggal yang membedakan adalah kebutuhan masing-masing misalkan kami kerjasama dengan tadi tadi disampaikan BKKPN oh ternyata di BKKPN perlu menambahkan terkait dengan fungsi keluarga maka kami kuatkan sehingga kalau di BKKPN kita kolaborasi integrasikan antara sekolah lansia dengan bina keluarga lansia jadi projek juga percontohan insyaallah jadi namanya adalah ISL BKKL integrasi sekolah lansia bina keluarga lansia yang ada di daerah istimewa di Jakarta jadi di S1 S2 S3 ini lebih praktek jadi kami mengajak beberapa lansia tadi untuk field trip atau field study untuk tahapan S3 jadi mengajak lansia untuk ke Puskesmas Kosiandu ke sekolah ke playgroup ke Panti Wreda ke kampus mengajarkan karena lansia dianggap sudah menjadi duta lansia itu fasilitatornya banyak keahlian semua orang punya keahlian dan bisa untuk mengajarkan tidak hanya tenaga kesehatan dokter perawat bidan saja maka ada perekolog seniman entrepreneur seniman pun juga bisa kita minta tadi kemarin ada ada beberapa mahasiswa isi institut seni Indonesia bagaimana kegiatan sekolah lansia di pokok di Jakarta itu melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut akhirnya saya tawarkan mas mau gak jadi volunteer saya mau sekali tapi saya bukan tenaga kesehatan dan gak ada masalah anda keahlian saya adalah fotografer yang gak apa-apa diajarkan lansia untuk fotografer dengan menggunakan HP ada yang orang ID diajarkan lansia untuk memegang minimal adalah handphone dan itu kejadiannya mungkin pelaksanaan pandemi sedikit-sedikit mengerti terkait dengan kita libatkan untuk menjadi masjid ini beberapa dukungan dari pemerintah ke masyarakat dan pihak terkait kemarin bulan Februari sebelum pandemi kemarin kami kerjasama dengan BKKPN perwakilan BKKPN daerah istimewa Yogyakarta langsung diresmikan oleh Bapak Bupati Kulon Progo dan juga ini pembukaan setelah lansia oleh BKKPN pusat dan sini di Sleman oleh Bapak Suripto Ketua Komendalansia daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan tempatnya berbeda-beda Bapak Ibu jadi ada yang tempatnya di gedung ini gedung bekas playgroup atau TK kalau nggak salah jadi tempat gedung bisa dimanfaatkan ada juga di masjid ada tempat ini luas setiap hari Sabtu minggu keempat ada sholat duha berjamaah sehingga sehingga kita bisa memanfaatkan tempat tersebut dimanapun bisa tidak harus di gedung yang mewah asalkan tadi lansianya semangat kita juga semangat nah ini peresumian kuliah perdana sekolah lansia Uri jendung kutip prof tributi pada saat peresumian di sana peresumian sekolah lansia cabang kota malang oleh bapak wakil wali kota malang Peresumian Sekolah Lansia Citar Bu Susiana Aku juga disini Susiana kebetulan Peresumian juga yang diresmikan Langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Bandung Alhamdulillah dukungan dari Beberapa Pejabat terkait Sangat-sangat luar biasa Ini gambaran-gambaran Pemaparan materi sebelum COVID Sebelum COVID pemaparannya Adalah seperti ini, misalkan Lansia tangga bencana, karena hal ini penting Nanti materi kegawa Daruratan ini Tambah Masukkan juga dari Menurut DIY, menambahkan Apa namanya, korban Dimasukkan, sehingga kami memasukkan Kebetulan sesuai juga dengan visi-misi Dari Universitas Preswati Yogyakarta Terkait dengan kegawaan daruratan Atau bencana, sehingga hal ini Kami meminta bantuan beberapa rekan-rekan Dosen, kebetulan Pak Dhani seorang perawat Juga dari Unrio Kami ajarkan beberapa Lansia Ini juga pengolahan Proses pengolahan tanaman herbal Kebetulan kami juga Ada juga tenaga Pak Mufli Pak Mufli, dosen keperawatan Resparti Yogyakarta Unrio Beliau juga Sekarang sebagai ketua Himpunan perawat holistik Indonesia Beliau mengajarkan kepada beberapa Lansia Saya ajarkan, Pak ayo Pak Kita ajarkan Lansia Ajarkan, ternyata senang sekali Ajarkan bagaimana Mengolah tanaman herbal Minimal mengolah tanaman herbal Membuat tanaman herbal Minimal untuk konsumsi Di sini Setelah itu Kami mencoba sekarang ini Memasarkan Bagaimana memasarkan produk-produk Yang telah dibuat oleh Lansia Karena memang visinya Salah satunya adalah terkait di sini Mengajarkan, titipkan ke warung-warung terdekat Minimal dititipkan dulu Sambil nanti Apa namanya Bisa kerjasama dengan pihak lain Barangkali nanti bisa dipasarkan Yang lebih luas Saat ini seperti itu Dan kami mencoba membantu Melalui Lansia Shop Milik Indonesia Ramah Lansia Jadi punya Lansia Shop Menampung beberapa produk-produk Dari Lansia Ini yang di Urindo Ada Angklung Binaan Prof. Trikudi juga Terkait dengan Angklung Seni termasuk Termasuk Apa ya Termasuk Terapi seni di sini Mengasah kogniti Bermain Sepertinya adalah seperti ini Lebih ke enjoy Bermain-bermain saja Ini adalah beberapa gambaran Bagaimana semangatnya Prof. Tri Untuk mengajarkan Dan semangatnya Bu Tri Pak Dipjo di sini Untuk bermain bersama Atau sekolah bersama Dengan beberapa lansia Kalau di sini tempatnya Di Urindo Sekolah Lansia Universitas Respati Yogyakarta Gedungnya pun juga Di gedung Di gedung kampus Kadangkali juga Agak sedikit berbeda Dibandingkan di Yogyakarta Nah di sini Bu Tri Enda Yang bersama dengan Lansia Menjual beberapa Menbuat dan menjual Beberapa barang Kerajinan tangan Dan di sini Adalah pembuatan Sabun cuci Dari minyak goreng bekas Ini juga dari Interpreneur Yang mengajarkan Jadi yang selama ini Minyak goreng dipakai Berulang-ulang kali Sampai warnanya hitam Sampai mencoba Untuk mengajarkan Ayo dibuat Untuk menjadi sabun Sabun cuci Berikutnya adalah Gambaran Intergenerational learning Bagaimana Pembelajaran Tidak hanya Pada Kita saja Tapi mengajarkan Ke beberapa Generasi Karena Secara keseluruhan Memang Keluarga Lansia Kita berada Pada tiga generasi Tinggal Bersama Tiga generasi Belajar Untuk menggambar Bersama 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 dengan cucunya Bercerita Bersama dengan cucunya Nah Selesai Ini adalah gambaran Wisuda Sekolah Lansia Ini hal yang Ditunggu-tunggu Oleh Bapak Ibu Berserta Sekolah Lansia Jadi yang semangat Seperti ini Kadang Kenapa ini Wisuda Yang pertama Di sini Ini gambaran Wisuda Saking semangatnya Mereka Sampai Ini pelaksanaan Sekolah Lansia Juga menggunakan Transportasinya Menggunakan Pick up Yang terbuka Bapak itu Jadi menggunakan Pick up Terbuka Diisi oleh Sepuluh orang Wah ini sebenarnya Tidak boleh Tapi ya gimana Semangatnya Akhirnya dikawal Sama orang-orang tadi Wisuda pertama kali Masih menggunakan Apa namanya Kertas karton Yang kami bersama-sama Dengan beberapa Teman-teman Voluntik Untuk Mencari tutorial Bagaimana Membuat Membuat toga Dari bahan Yang Seadanya Adanya adalah Kertas karton Kalau kena kipas Langsung Bisa tertiup Bisa langsung kabur Kemana-mana Dan Alhamdulillah Di sini Yang berikutnya Yang kedua Tahun-tahun Dan beberapa rekanan Dari IRHC International Respiracy Health Conference Dan dilanjutkan Hari keduanya Adalah Wisuda Dihadiri oleh Delapan Luar biasa sekali Saya sampai Tidak pernah Diwisuda oleh Luar biasa sekali Di karet Kleman Yang Menghadiri langsung Untuk Menjadi Dewan Proses Ya Ini Beberapa Kegiatan Kegiatan-kegiatan Wisuda Yang tadi Dihadiri oleh Delapan negara Sudah Tidak Menggunakan Apa Namanya Kertas lagi Tapi Toganya Sudah Dari Kain Itu juga Kerjasama Dari Berbagai Ihak Salah satunya Dari Urindu Dari Pak Dipjil Pak Dipjil Ibu Susiana Dan Rekan-rekan Yang Nah Di sini Peserta sekolah Sia terbar Luar biasa Sekali 242 Peserta Yang datang Yang Dibisuda Yang Dibisuda Ini Sosok Mbah Mijem 104 Tahun Usia Siswa Kumlot Kumlot Lulus S1 Karena rajin Tidak pernah Absen Satu Kalipun Tiap bulan Meskipun Berangkat Dituntun oleh Anaknya Tetangganya Dengan Memakai Tongkat Sangat Sangat Luar biasa Sekali Bentuk Sertifikatnya Kurang lebih Seat kunjungan Berikutnya Di dindingnya Jadi suatu Pengurumatan Penghargaan Juga Artinya Meskipun Lansia tidak Sekolah Tapi Sudah Menyatakan Sertifikat Ini kemarin Di undang juga Karena menarik Jadi kegiatan kami yang inovatif Seperti untuk diliput Atau tidak meminta Untuk diliput Baru-baru Datang Ke proses Misuda tadi Dan Seminggu Minggu kemudian Saya Kami dihubungin oleh Pihak dari Hitam Putih Untuk bisa Kebetulan Mbak Indah Kemarin Yang tampil di depan Untuk bisa Apa namanya Menampilkan Atau memaparkan Terkait dengan Giatan tersebut Berikutnya Indikator keberhasilan Dikatakan Berhasil Atau lulus Wisuda Apa saja Ini ada tiga hal Ada beberapa Kriteria Yang pertama adalah Partisipasi kehadiran Jelas Dihitung Setiap selesai Pelajaran minimal 80% Kehadiran Sesuai Dengan Kesepakatan Sesuai Kesepakatan Dengan Sesuai Tentunya Kalau Misalkan Ada sakit Dan lain sebagainya Yang gak Gak masuk Dalam Hitungan Pertama Partisipasi Kalau gak pernah Ikut cuma Sekali Dua kali Ya mohon maaf Kita ikutkan Belum Kedua Ada soalnya Saya berhadap Lebih banyak Proses diskusi Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Pesalahan Pekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Rizky Presentasinya Luar biasa Masa sekali Sejak Mas Rizky Presentasi Banyak sekali Pertanyaan Yang masuk ke kita Mudah-mudahan Nanti bisa terjawab Semua ya Sudah ada Tiga puluhan Pertanyaan Sebenarnya Semuanya sudah ada Dalam presentasi Tadi Mudah-mudahan Nanti Dapat disimak Dengan baik Kemudian Oh iya Dari Sini nanti Kita akan membuat Grup baru lagi Untuk teknis Pengelolaan Sekolah Lansia Tapi di akhir sesi Kita akan sampaikan Kita akan menuju Ke pembicara berikutnya Atau yang ketiga Adalah Mas Erjin Mas Erjin Nanti mohon Waktunya Menyesuaikan ya Mas ya Saya bacakan dulu Sebentar Saya bacakan dulu Profil dari Mas Erjin Mas Erjin ini Beliau Aksinya Dari Ruteng Flores Nusrat Tenggara Timur Sudah menikah Dengan dua orang Putri S1 Keperawatan Di Sekolah Tinggi Rumah Kesehatan Sinkarlus Jakarta Dan juga S2 Keperawatan Di FIK Universitas Indonesia Saat ini Beliau menjadi Staff dosen Di Universitas Seperti Indonesia Dan juga Beliau aktif Di Injara Malansia Sebagai Direktur Ritbang IRL Jawa Jakarta Publikasinya Sudah sangat banyak Sekali Beliau aktif Menulis Memang Ini Bertiga Ini Anak-anak muda Yang benar-benar Peduli Sama Lansia Baik Bapak Ibu Tidak Panjang-panjang Nanti Kita akan Mendengarkan Presentasi Dari Mas Erjin Akan Lebih Menditil Lagi Mengenai Apa itu Sekolah Lansia Dan bagaimana Pengelolaannya Baik Mas Erjin Silahkan Over to you Memang Tidak Baik, Bapak-Ibu semuanya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang pertama, yang terhormat Prof. Tri Budi Selaku Rektor Urindo Dan juga penasehat IRL Dan juga pembina Yang saya hormati juga Pak Kudiu Dan yang tak lupa pula Teman-teman saya Tim di Indonesia Ramalansia Ada Bu Dwi Enda, Pak Rizky Dan juga Bu Susiana Jadi sebenarnya Kami tidak bekerja sendiri Jadi memang ada banyak Yang juga terlibat dalam Pelaksanaan sekolah lansia Bapak-Ibu semuanya Yang saya hormati Pada kesempatan ini saya akan Menyampaikan sedikit seperti apa Pelaksanaan sekolah lansia Di masa sebelum pandemi Kemudian juga masa pandemi Dan juga masa new normal Bapak-Ibu semuanya Ini situasi ketika Kami di Indonesia Ramalansia Melaksanakan sekolah lansia Sebelum masa pandemi Jadi memang Lansianya Kami Kumpulkan pada satu tempat Tergantung wilayahnya Masing-masing Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky Dan juga Bu Dwi Enda Ada yang di masjid Kemudian ada juga yang di Rumah Rumah Paduku Atau ada di Balai Desa Bapak-Ibu semuanya Dan ini semua rata-rata Memang yang hadir itu Adalah usia 60 tahun ke atas Namun tidak menutup kemungkinan Untuk usia Sebelum 60 tahun Atau pra lansia Dan kegiatan selama Masa pandemi ini juga Kami dari Indonesia Ramalansia Bekerjasama dengan berbagai pihak Untuk penyerahan Bantuan masker Untuk pra lansia Dan ada beberapa sekolah Baik itu yang di Bandung Lalu di Jakarta Dan juga yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Dan pada masa pandemi Ini juga dari tim Indonesia Ramalansia Bekerjasama dengan para kader Memberikan atau mengenakan Masker pada lansia Untuk mencegah penularan COVID-19 Ya Bapak-Ibu Bagaimana Situasi ketika pandemi Beginilah situasi kami Di Indonesia Ramalansia Ketika pandemi terjadi Dan proses sekolah lansia Kami menggunakan WA Group Jadi memang Sebelum pandemi Juga memang sudah ada WA Groupnya Tapi Khusus masalah pandemi ini Kita diskusi terkait Dengan koordinasi Untuk jadwal kegiatan Sekolah lansia Dan juga materi-materi Yang akan disampaikan Bapak-Ibu bisa Lihat di slide ini Begitu semangat dan antosias Para Koordinator di Setiap sekolah Karena kadang Di setiap sekolah Kita juga punya koordinator Di setiap kelas Atau ketua kelasnya Kalau Pak Risky itu adalah Kepala sekolahnya Kalau di dalam Kelasnya itu Nanti ada ketua kelas Dimana ketua kelasnya itu Salah satu dari lansia Yang ada di sana Dan juga mereka membentuk Layaknya sebuah Sekolah Sebuah kelas Jadi ada ketuanya Ada sekretarisnya Ada pendaharanya Terus ada seksi-seksinya juga Jadi memang Simba-simbah Atau Bapak-Ibu lansia itu Sangat semangat sekali Mengingatkan mereka juga Ketika mereka sekolah dulu Gitu Bapak-Ibu Lalu ini proses Yang kita lakukan Ketika Kita akan Menjalankan sekolah Melalui Daring Atau melalui VA Group Jadi disampaikan Bahwa akan Ada materi Materi apa yang Disampaikan oleh Gurunya Kemudian juga Kapan Pelaksanaannya Dan Materi-materi itu Bisa kita Share lewat Group Baik Menggunakan Video Atau juga Dalam bentuk PowerPoint Bapak-Ibu Dan inilah Materi-materinya Materi-materi Yang Kami lakukan Selama masa Pandemi Kebetulan sebelumnya Kita buka ini Di Kulon Progo itu Sebelum pandemi Jadi ada kegiatan Yang sudah dijalankan Sebelum pandemi Dan pada saat pandemi Maka Kegiatannya Menggunakan VA Group Dan ini Beberapa materi Yang disare oleh Para guru Yang terlibat Di dalam Sekolah Lansia Jadi memang Gurunya Sangat banyak sekali Seperti tadi Yang disampaikan oleh Pak Rizky Dari berbagai Bidang ilmu Atau dari berbagai Disiplin ilmu Dan Menariknya lagi Bapak-Ibu Karena Lansianya Sangat semangat Mengikuti Sekolah Lansia Mereka juga Mau diberi tugas Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Lihat disini Ini salah satu Contoh Tugas yang diberikan Oleh gurunya Selama masa pandemi Untuk Mereka mencoba Mempelajari lagi Apa materi Yang sudah Diterima Selama Proses Diskusi Atau Pemberian materi Melalui VA Group Dan Rata-rata Memang Lansianya Sangat Antosias Dan mereka Mau mengerjakan Tugasnya Bahkan Kalau kita Lihat Bapak-Ibu Ini situasinya Situasi Dimana Dalam Proses Proses Belajar Dan mengajar Saya sampaikan Seperti itu Jadi Mereka juga Aktif bertanya Terkait dengan Materi Yang disampaikan Melalui VA Group Dan juga Bahkan Kalau Bapak-Ibu Lihat Di slide Yang disamping Ini Mereka juga Punya Semangat Yang luar biasa Dimana Takut Kalau tidak Naik kelas Jadi Bapak-Ibu Mereka merasa Bahwa Wah ini Seperti Sekolah beneran Bapak-Ibu Jadi kami pun Sebagai guru Tim-tim yang ada Di sini Sebagai guru Merasa Kita ini Benar-benar Jadi Guru Bagi para lansia Jadi mereka Mau mengerjakan tugas Kemudian Bahkan Ya tadi Seperti saya sampaikan Takut Kalau tidak naik kelas Karena memang kita Seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi Jadi ada levelnya Level 1 Level 2 Dan level 3 Takutnya nanti Mereka tidak masuk ke Level 2 Bapak-Ibu Dengan Persaratan Yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky tadi Ini Bapak-Ibu Video yang juga dibuat oleh Tim pengajar Kalau Selain materi Berupa Informasi Juga ada materi Yang sifatnya audiovisual Di sini Tim kami mengajarkan Senam kaki diabetes Untuk mencegah Apa ya Mencegah Terjadinya Diabetes Atau juga Mencegah komplikasi Jadi Bapak-Ibu Di sini Disampaikan oleh Tim pengajarnya Terkait Senam kaki diabetes Dan videonya juga dikirim Melalui grup Dan kemudian Bapak-Ibu Setelah diterima oleh Para lansia Ataupun Para keluarga Maka mereka melakukan latihannya Ini gambaran Yang Bapak-Ibu Lihat di slide Di mana Lansia Bersama keluarga Baik anak Maupun cucu Melakukan latihan Senam kaki diabetes Jadi Mungkin Bapak-Ibu Bisa lihat Di depan sini Mereka Menyediakan Laptop Untuk melihat Bagaimana Mendemonstrasikan Senam kaki Jadi Ini situasinya Bapak-Ibu Lalu kemudian Lalu kemudian Juga Diskusi Tanya jawab Jadi Bapak-Ibu Bisa lihat Bahwa Masyarakatnya Atau Lansianya Sangat aktif Sekali bertanya Terhadap materi-materi Yang disampaikan oleh Para guru Untuk Mengklarifikasi Apa yang mereka Alami Dan bagaimana Solusinya Dan para guru pun Memberikan jawaban Yang Sangat memuaskan Sehingga Para lansian Atau para murid tersebut Juga Merasa puas Menerima informasi Yang disampaikan Dan Ini Bapak-Ibu Pak Rizky Mohon izin Fotonya Saya Pajangkan Jadi Ini Beliau Waktu Menyiapkan Video Dan juga Melakukan evaluasi Jadi Bapak-Ibu Kami Dari Tim Indonesia Ramalansia Setelah Memberikan materi Dan memberikan Pendugasan Lalu nanti Lansianya Membuat Video juga Membuat video Lalu Kirimkan kepada Pengajarnya Terutama Tim yang mengajar Lalu kemudian Nanti tim pengajarnya Memberikan feedback Jadi Beliau ini Sedang melakukan evaluasi Apa yang Sudah dilakukan Oleh Lansia Khususnya Dalam hal ini Terkait dengan Senam kaki Diabetik Begitu Bapak-Ibu Dan bagaimana Dengan Situasi New Normal Pada prinsipnya Kami dari Indonesia Ramalansia Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Ya tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Dan Kami juga Sudah Menjalankan Beberapa Kegiatan Sekolah Lansia Di era Di situasi New Normal Ini Dimana Menggunakan Masker Kemudian Cuci tangan Diperiksa Suhunya Lalu kemudian Pada saat Melakukan Kegiatan Sekolah Dengan jarak Yang juga Sesuai Dengan Ketentuan Nanti Bapak-Ibu Bisa Lihat Ada Video Singkat Yang Bisa Kami Tampilkan Dari Indonesia Ramalansia Dan Ini Bapak-Ibu Kami Mencoba Menampilkan Ini Suatu Motivasi Untuk Kita Semua Bahwa Ada Lansia Yang Punya Keterbatasan Fisik Ya Kalau Orang Jawa Sampaikan Beliau Ini Jalannya Dengan Ngasud Gitu Jadi Kalau Saya Istilahnya Ngesot Jadi Jalannya Itu Menggunakan Alas Karung Jadi Dia Pergi Sekolah Lansia Jaraknya Cukup Jauh Dari rumah Ke Sekolah Lansia Dia Sangat Semangat Sekali Pulang Dan Pergi Dia Tetap Semangat Untuk Mengikuti Sekolah Lansia Dan Bapak-Ibu Kalau Ingin Tahu Sedikit Tentang Profil Beliau Bapak-Ibu Bisa Mengklik Tautan Di bawah Ini Ada Di Youtube Yayasan Bapak-Ibu Terakhir Dari saya Saya ingin Menampilkan Sedikit Video Tentang Bagaimana Proses Kami Sebelum Masa Pandemi Sampai Dengan New Normal Bapak-Ibu 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 Terima kasih. 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 bahwa bagi. brent surgeries. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. cara, apa, tadi keluarganya gitu ya, keluarga supaya mau merawat, jadi yang kami lakukan, kami memang pendekatannya itu siapa bisa masuk misalnya tokoh masyarakat melalui Pak Lurah misalnya, lalu Pak RT, Pak RW jadi memang elemen-elemen tokoh-tokoh penting, bahkan tokoh agama, Pak Ustadz begitu ya, Pak Kiai begitu, itu kami ajak begitu, kami ajak untuk sama-sama bahwa ini tidak hanya tanggung jawab lansia saja, tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab bersama yang ada di wilayah tersebut, karena semua orang nanti akan jadi lansia, begitu jadi ini yang coba kami lakukan dan terus menerus, begitu terus cara gabung, jadi IRL nanti bisa di website ada, nanti bisa mengklik di sana, begitu ya tapi kalau ada yang menginginkan buku panduan atau apa, nanti bisa kontak nomor HP yang sudah ada di grup chat, begitu ya itu lalu untuk advokasi advokasi yang kami lakukan memang di awal, selain memang mendekatkan tokoh masyarakat supaya mereka sama-sama peduli terhadap lansia, begitu ya, jadi level RT itu akan kami libatkan pada saat melakukan net assessment begitu ya, penilaian di awal jadi Pak RT itu harus tahu begitu, jadi memang edukasi yang kami lakukan dari bawah, betul-betul dari bawah dari mulai RT-nya RW-nya, jadi sampai kenapa sih harus ngurus lansia kenapa sih lansia itu penting bukankah sekarang nggak menarik begitu ya, nah itu sampai kami beri edukasi bahkan di awal kami terjun ke lapangan itu bisa sampai 3-6 bulan pendampingan kepada tokoh-tokoh masyarakat RT, RW, lurah gitu ya, akhirnya sampai sama-sama untuk bisa melakukan kegiatan gitu, karena memang prinsip kami dengan modal sosial gitu, jadi empowerment community begitu, supaya kegiatan tersebut bisa terus-menerus dan ketika kami pun tidak ada di sana, kegiatan itu terus berjalan, termasuk dari aspek financial sustainability, dari aspek anggaran, kadang kan anggaran itu yang akhirnya jadi mentok begitu ya, nah ini anggaran mana nih yang bisa dimanfaatkan, misalnya dana desa, atau ada pengusaha lokal, ataupun ada dana infak sedekah masyarakat setempat untuk memberikan bantuan kepada lansia, jadi tidak perlu keluar, tapi untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa tersebut begitu, jadi memang prinsip-prinsip community empowerment itu yang kami lakukan gitu, dengan modal sosial yang ada itu saja Bu Susi ya, saya sudah merangkum, saya coba rangkum sebetul, Bu Endah sudah menjawab sekali banyak, menjawab banyak, beberapa pertanyaan sekaligus tadi ya, dari Bu Hori, termasuk Bu Asia, Bu Erlina, dan lain sebagainya, baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikannya, oh ya kebetulan ini sebentar dari Ibu Puja sudah hadir, Bu Puja, mudah-mudahan sudah bisa dibuka Halo Bu Puja, ya beliau akan menyampaikan testimoni bagaimana sih pemerintah mendukung pelaksanaan program sekolah lansia Bu Puja silakan Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Alhamdulillah saya bisa bergabung di acara webinar ini, terima kasih sudah diundang Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah banyak memaparkan materi hari ini Mungkin menjadi penguatan bagi kami, pemerintah kota Bandung dalam pelaksanaan sekolah lansia ini Jadi memang pada beberapa awal, akhir tahun yang lalu ya Bu Susi ya Dari pihak IRL itu berkunjung ke Komda Provinsi Jawa Barat Kemudian mengundang kami Komda Lansia Kota Bandung Dan akhirnya karena Komda Lansia Kota Bandung itu memang berkoordinasi dengan kami DP3 APM, jadi memang di Kota Bandung ini ada bidang lansia Bidang perlindungan dan pemenuhan lansia Yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Nah kami ini bekerjasama dengan IRL Untuk mengelola sekolah lansia di Kota Bandung Dan Alhamdulillah pimpinan kami, Pak Wali Kota Kemudian Pak Wali Kota sebagai Ketua Komda Lansia Kota Bandung Sangat antusias dalam pelaksanaan sekolah lansia ini Dan pada tahun ini sudah di launching dan sudah mulai berjalan Dan sudah berjalan, sudah beberapa bulan ini berjalan di empat kecamatan Jadi ada kecamatan Ujung Berung, kemudian kecamatan Cilambo Kecamatan Sukajadi dan kecamatan Antapani Dan untuk pelaksanaannya, karena Kota Bandung kami ini punya sahabat lansia Dan memang dari 2 tahun 2017 lalu kami sudah punya sahabat lansia 2016 kami punya sahabat lansia Jadi memang kami dibantu oleh sahabat lansia Sebagai instruktur dan pengelola Dan sahabat lansia itu juga sudah mengikuti TOT Sehingga mereka sudah bisa menjadi instruktur Jadi memang kalau untuk pengelolaan sahabat lansia di Kota Bandung Kami sangat dibantu oleh teman-teman sahabat lansia Dan luar biasa teman-teman sahabat lansia ini Mereka berinisiatif untuk mencari donatur Sehingga sekolah lansia di Kota Bandung ini bisa berjalan lancar Untuk pelaksanaan sekolah lansia di masa pandemi ini juga Memang ada kendala Tapi ketika sudah pada era new normal ini Di Kecamatan Sukajadi sudah bisa berjalan Tapi kita tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan Mungkin itu saja Bu Susi yang bisa disampaikan Terima kasih banyak Bu Puja atas waktunya Lama kita tidak ketemu ya Bu ya Sejak pandemi Baik mudah-mudahan sehat selalu semuanya Salam untuk Bapak Kepala Dinas dan teman-teman di DP3 APM Terima kasih Ibu Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan dulu ya Bapak Ibu Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Lia dari LRSU LRSLU Aduh susah sekali Minahullah di Kendari Saya dari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia Pernah mengadakan sekolah lansia Namun kami yang jemput bola Kami yang mengajak lansia Untuk ikut kegiatan sekolah lansia Sehingga banyak lansia yang kurang semangat Dalam mengikuti kegiatan ini Bagaimana cara menghadapi lansia tersebut Ini kayaknya Mas Rizky ini yang bisa menjawab Silahkan Mas Rizky Mohon maaf Susi bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi Agak terputus ya Dari Ibu Lia LRSLU Minahullah Kendari Saya dari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia Pernah mengadakan sekolah lansia Namun kami yang jemput bola Kami yang mengajak lansia Untuk ikut kegiatan sekolah lansia Sehingga banyak lansia yang kurang semangat Dalam mengikuti kegiatan Bagaimana cara menghadapi lansia tersebut Mungkin Mas Rizky punya tips Untuk mengajak lansia Supaya bersemangat sekolah lansia Silahkan Mas Ya baik terima kasih Bu Susi Tadi pertanyaan bagus sekali dari Ibu Lia Berkait dengan Motivasi lansia Untuk mengikuti sekolah lansia Jadi memang masing-masing tempat itu Berbeda-beda boleh ya Di Yogyakarta Di Bandung Dan juga seperti itu Kadang tidak semuanya Mulus seperti yang kita rencanakan Bahkan seperti contoh tadi Kita harus jemput bola Untuk mengatasi bagaimana ya Pertama ya memang Mau nggak mau Kita harus Satu dua kita Sosialisasikan Kepada lansia Atau kita bisa kerjasama juga Dengan beberapa pihak terkait Tapi salah satunya Di Bandung tadi IAR Acapang Bandung Luar biasa Buja ya Hubungan dari beberapa pihak Terus Kita coba Kalau saya pendekatan Ke beberapa lansia Yang aktif tadi Karena tidak semuanya Lansia Tidak mau Misalkan ada Sepuluh orang Yang mau Nah sepuluh orang itu Tadi kita kembangkan terus Untuk bisa memberikan Contoh kepada Lansia-lansia Yang lainnya Kadang begini Bu Kadang ada beberapa Lansia yang tidak Mau ikut sekolah itu Karena takut Karena takut Karena kegiatannya Membusankan Mungkin gitu ya Mungkin mereka berpikir Seperti itu Alah paling disana Cuma dikasih Hanya dikasih penyuluan saja Mohon maaf Karena yang selama ini Yang terjadi di masyarakat Khususnya lansia Ketika ada Misalkan tenaga kesehatan Datang Atau mahasiswa praktek Atau yang lainnya Itu hanya sekedar Diberikan penyuluan saja Itu kadang Sosialisasi itu Yang belum Belum tersampaikan Ke calon peserta Kulah lansia Untuk itu Penting sekali Kita sampaikan Pelajarannya Seperti apa Kegiatan Gambaran-gambaran Kegiatannya Seperti apa Kalau perlu dikasih Contoh beberapa video tadi Ini beberapa video Sampai nanti ada Wisuda Kalau ada kata Wisuda Kadang mereka tergerak Ada wisuda ya Pengalaman saya selama ini Kok ada wisuda ya Katanya ada senang Oh saya bisa kumpul-kumpul Dengan teman-teman saya Apa namanya Kegiatannya menyenangkan Tidak menegangkan Bahkan Satu pengalaman lagi Di Yogyakarta Dan kami juga Mengeluar banyak Di Yogyakarta itu Ada lansia yang takut Ada lansia yang takut Untuk ikut sekolah lansia Karena ada tata sekolah Sehingga kami Bekerjasama juga Pada saat itu Dengan dompet dua Namanya diganti bagaimana Ya monggo aja Secara garis besar Sekolah lansia Tadi diganti dengan Taman lansia Atau tamasia Mereka jadi banyak Dengan sekolah lansia Takut Tapi dengan taman lansia Semuanya ikut Itu kan hanya penamaan Penamaan saja Sebenarnya Nah itulah Kadang ada beberapa Yang mereka Tidak tahu Sekolah Dikirain sekolah Kejar paket C Kejar paket B Mungkin saya kira Seperti itu Bu Siana Bu Li ya Baik terima kasih Jelas sekali ya Tadi memang Sebenarnya sih Tips and triknya Pinter-pinternya Kita mengatur Kalau di Bandung Di Kabupaten Bandung Itu namanya Senior School Mereka tidak dikatakan Sekolah lansia Karena sekolah lansia Kesalahnya sekolah Jadi boleh Menggunakan istilah Apapun Yang penting Wadahnya adalah Sekolah lansia Sebenarnya tujuannya Adalah sekolah lansia Demikian Saya mungkin akan Share sedikit ya Mudah-mudahan Sudah bisa Bagus videonya Pelaksanaan Sekolah lansia Di Jawa Barat Mudah-mudahan Ini bisa dibuka Nanti tolong dikasih tahu Apakah sudah baik Sudah ya Sudah keluar ya Yang tidak bukakan Bandung Sudah jadi Selamat datang 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 Tunggu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang yang setiap penjelas Selamat datang 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 Kemudian kita audiensi ke kepala desa Alhamdulillah dapat respon bagus Kemudian camat Kemudian sampai akhirnya diikuti oleh sekolah lansia Sekolah lansia yang lain di kecamatan-kecamatan lain Dari asalnya 30 orang Di Kabupaten Bandung itu sudah 720 orang Kalau di kota Bandung karena kita langsung dari atas Didukung dari Komeda Lansia dan Dinas DP3 APM Langsung dibuatkan 4 kecamatan Di 4 kecamatan ini pun sudah banyak sekali yang tertarik Untuk mengembangkan sekolah lansianya di kecamatan masing-masing Demikian mungkin untuk proses perizinan tadi saya sedikit menambahkan Kemudian ada tadi pertanyaan dari Ibu Murnajati Ibu Nunung dari Latkesmas Murnajati Bagaimana cara mendapatkan buku panduan kelas lansia Kebetulan kalau di chat room zoom kita sudah ada ya Jika ada yang berkenan dengan buku sekolah lansia Bisa menghubungi ke WA Ibu Endah di 0853-681-05991 Saya ulangi 0853-3681-05991 Ini juga nanti bisa diakses bukunya langsung chat ke beliau Agar bisa langsung memesan bukunya Saya sampaikan kembali Bapak Ibu yang ingin bergabung Dalam grup pengelola sekolah lansia Untuk pengembangan sekolah lansia di daerah masing-masing Bisa klik di link Nanti saya share ya Sebentar saya copy dulu Di link bit.ly yang sudah dibuat oleh Ibu Endah Nanti Bapak Ibu langsung masuk ke saluran grup Silakan HTTPS Titik 2 Garis miring 2 Bit.ly Garis miring G besar Grup sekolah lansia Silakan Mengakses grup tersebut Supaya Bisa bergabung dalam grup sekolah lansia Yang akan dibentuk di waktu yang akan datang Baik Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya Ini masih ada waktu ya Masih 5 menit lagi Saya Sampaikan pertanyaan dari Sebentar Karena saya penbanyaknya Ada Ibu Mardiah Dewi Paso Pro Sarini Dari Sangata Kota Timur Ini teman saya juga Salam Saya Mardiah dari LSM Oase Kota Timur Yang ingin saya tanyakan Bagaimana keberlanjutan lansia Yang sudah diwisuda Apakah boleh mengikuti Kelas sekolah lansia lagi Silakan mungkin ini Siapa Mbak Endah ya Atau Mas Erjin yang bisa menjawab Silakan Mas Rizky juga boleh Ya boleh ya Berkait dengan Kelanjutan Ibu Mardiah Dari Kota Timur Kelanjutan Untuk peserta Atau siswa Yang sudah mengikuti Wisuda Jadi Tadi mungkin sudah Kami sampaikan Bahwa ada beberapa level Jadi dari mulai level S1 S1 kalau sudah lulus Nanti akan lanjut lagi Ke S2 S2 kalau sudah lulus Nanti akan lanjut lagi Ke level S3 Baru level S3 inilah Bisa dikatakan Sebagai level tertinggi Dalam pendidikan Sama seperti pendidikan kita Nanti kalau sudah selesai S3 akan menjadi Duta Lansia Duta Lansia itu nanti Yang akan menjadi contoh Tadi bisa menjadi pengajar Ke beberapa tempat Sekolah yang lain Misalkan Atau bahkan di Di Pertulian di kampus Juga bisa seperti itu Suali kalau misalkan Tadi kehadiran Katakanlah S1 kehadiran cuma Dua kali atau tiga kali Maka tidak bisa lanjut Jadi Ada beberapa Cincang-cincangnya tadi Itu mungkin Bu Susiana Yang bisa saya sampaikan Mas Rizky Jadi masih bisa ya Melanjutkan tadi Cincang-cincang berikutnya Atau tadi bisa menjadi Duta Lansia Nanti akan menjadi pengajar Bagi Lansia-Lansia yang lainnya Oke satu lagi pertanyaan Ini dari Bapak Ahmad Riyadi Dari Papua Jauh sekali Apakah ada perbedaan Pembinaan berdasarkan Tingkat riwayat pendidikan Contoh Pensiunan perawat Dan pensiunan teknis sipil Apakah mereka mendapatkan Pembinaan yang sama Silahkan Mbak Endah Mas Rizky Atau Mas Erjin Jadi Dari latar belakang Pendidikan tadi Ya baik Mas Erjin silahkan Ya nanti Mungkin ditambahkan oleh Mbak Endah Atau Mas Rizky Jadi untuk latar belakang Pendidikan Bapak Ibu Seperti yang sudah disampaikan Tadi di materinya Jadi kita terlebih dahulu Men-screening Kita men-screening Terkait dengan Profil dari Calon siswa tersebut Lalu kemudian juga Kita juga mengidentifikasi Kira-kira Apa kebutuhan Dari lansia-lansia Dengan karakteristik Misalnya dia lulusan Tenaga perawat Atau dia pensiunan Apapun Ya kita identifikasi juga Kira-kira kebutuhan Beliau-beliau ini apa Setelah kita dapatkan Data tersebut Nanti Bisa saja Dari tim itu Akan Melompokan Kira-kira Oh ini lansia yang pensiunan perawat Ingin belajar Sedangkan lansia yang pensiunan Dari Bidang lain Kira-kira kebutuhannya Seperti apa Dan kebetulan kami punya pengalaman Bapak Ibu Kemarin kami juga dari IRL Diundang oleh Pensiunan Pertamina Ya pensiunan Pertamina Jadi mereka ingin Belajar tentang Seperti apa sih Proses menua itu Bagaimana situasi pada Ketika sudah tua Nah itu juga Mereka by request Jadi mereka juga Menyampaikan kepada kami Tim IRL Kami ingin belajar tentang ini Maka kami dari Kita dari tim IRL itu Menyediakan Media Informasi yang Sesuai dengan kebutuhan Jadi Kurang lebih seperti itu yang Selama ini Kami dari IRL Lakukan Mungkin ada tambahan Dari Parisnya Atau Bu Baik Baik menambahkan sedikit Bu Susiana Apa tak diperbolehkan Waktunya Ya kan Mas Silahkan Oke Ya Baik Itu hal yang sangat menarik Sekali kemarin Karena Memang untuk sekolah lansia itu Kita menjadikan lansia Tidak Hanya sebagai objek Jadi Bagaimana menjadikan lansia Sebagai subjek juga Ada beberapa lansia Yang khususnya Pensiunan Pensiunan Misalkan perawat Kami mintain Bapak Cerita Pensiunan dari Dinas Kesehatan Blah-blah-blah Oke sekarang Gantian Bapak yang mengajarkan Kepada beberapa lansia yang lain Ternyata senang Ternyata senang Ada yang Pensiunan dari UNS Beliau dokter Pensiunan peserta sekolah lansia S3 Di salah satu Sekolah di Jogja Beliau yang mengajarkan UNS terkait dengan olahraga Fisik terkait dengan lansia Jadi sebenarnya tidak hanya Menerima informasi saja Tapi gantian Gantian terutama Beberapa peserta sekolah lansia Tadi yang memang Punya power sebelumnya Atau punya pengalaman sebelumnya Itu gantian untuk sharing Kesama lansia Ternyata itu sangat efektif juga Jadi saling sharing Sesuai dengan pengalamannya Masih-masih Itu mungkin yang Saya akan ditambahkan Terima kasih Mas Rizky Sharing pengalamannya Jadi Seperti itu ya Jadi kita biasanya mengidentifikasi Lansia-lansia potensial Yang kita bisa Yang kita bisa rangkul bersama-sama Untuk kegiatan sekolah lansia Baik Masih ada nih ya Satu lagi ya Ini yang tentang biaya tadi Dari awal Banyak sekali yang menanyakan Mengenai biaya Ada dua orang nih Dari Ibu Lola Felnanda Mudah-mudahan Tidak salah ya Ini Ibu atau Bapak Mas Rizky Mau nanya Di saat proses sekolah lansia ini Apakah tim pengajar Menyediakan snack Untuk lansianya Dan bagaimana Dengan pendanaan Dari awal Apakah ada sponsornya Atau bagaimana Satu lagi Pertanyaan dari Bapak Zaini Arief Bagaimana dana Untuk mengembangkan Sekolah lansia Silahkan Bertiga menjawab Atau Bu Endah mungkin ya Sebagai Oh ya boleh Bu Endah dulu mungkin Silahkan Bu Endah Ya sama aja sebenarnya sih ya Ya baik SPP-nya gratis Pak Gitu ya Jadi SPP-nya gratis Dan bedanya itu Kalau kita sekolah Sekolah Enam hari Liburnya satu hari Kalau ini Liburnya 29 hari Masuknya satu hari Begitu ya Jadi SPP-nya gratis Kecuali kalau memang Ada yang mau memberikan Apa Sedekah Ataupun memberikan Bantuan Begitu ya Itu barangkali ya Kalau konsumsi kita serahkan ke masing-masing saja Jadi prinsipnya memang kami pengajar itu Betul-betul ini Memberikan Kemanfaatan Begitu Jadi kami dari pengajar juga tidak ada V Apa-apapun Begitu ya Jadi semuanya memang betul-betul Berbasis masyarakat Berbasis sosial Dan siapapun bisa jadi pengajar Begitu Bahkan lansia yang Sudah tamat S1 S2 Nanti bisa jadi pengajar untuk Lansia di level S1 Monggo Mas Rizky Mas Erjin Bisa ditambahkan Silahkan Mas Rizky Atau Mas Erjin Oh Mas Rizky silahkan Saya kira sudah Sudah cukup tadi Yang disampaikan Bu Indah Bu Susiana Ya tadi tergantung Memang tergantung Masing-masing gitu ya Tergantung masing-masing lokasi Mungkin yang di Bandung Mungkin berbeda Yang disampaikan Bu Indah tadi Ya di Jogja Saya akan coba share Yang di Bandung ya Ada beberapa Tempat Yang memang mereka Dapat banyak donasi Seperti Sekolah Lansia Sibulan Di Sukajadi Itu Di sekitar sekolah itu Kan banyak hotel Ada bank dan lain sebagainya Dari pengelola sekolah Lansianya Mengajukan Biaya ke Pihak-pihak tadi Hotel Kemudian Perusahaan-perusahaan Juga di sekitar situ Untuk Membantu Sekedar memberikan konsumsi Sekedar memberikan konsumsi Kebetulan Satu kelas Kalau tidak salah Ada sekitar 50-60 orang Jadi konsumsi Sebulan sekali Atau dua minggu sekali Itu tidak terlalu besar ya Untuk para Lansia itu Banyak didapatkan Dari CSR Perusahaan Atau Bank Atau juga dari Lembaga-lembaga Yang ada di sekitar situ Nah Kalau di tempat lain Kalau saya pengalaman Di kebetulan Ini yang di Wilayah Kabupaten Bandung Di Kecamatan Ciparai Atau Pace Jadi ada juga Dari desa Bantuan Kalau di desa Mekar Mekarlaksana Kalau tidak salah Itu dari kepala desanya Mereka sangat Suportif sekali Menggunakan Dari Dana Tim penggerak PKK TPPKK Untuk program Lansia Jadi Bapak-Ibu Sekalian Saya sharing Untuk pengalaman Di wilayah kami Di Jawa Barat Jadi memang kita Memanfaatkan Segala Potensi Yang ada Di daerah Masing-masing Kalau misalnya Dari desa Ada Biasanya desa Selalu ada Anggaran-anggaran Dari dana desa Untuk alokasi Lansia Atau kelompok Terlantar Atau kelompok Terlantar Istilahnya Kelompok rentan Nah mereka Biasanya mengalokasikan Itu Nah itu Dialokasikan Untuk konsumsi Sekolah Lansia Untuk guru Atau relawan Memang tidak ada Tidak Dari pihak Pengelola Sekolah Lansia Tidak mengeluarkan Biaya sama sekali Jadi hanya Untuk konsumsi Ada juga Yang memang Kalau di bahasa Sunda Itu istilahnya Botram ya Bekel masing-masing Misalnya Rebusan Kacang tanah Rebusan Ubi Dibawa Pada saat Kesekolah Lansia Kemudian dimakan Bersama Di situ Jadi Kita bersyukur Dengan Kekuatan Dari bangsa Indonesia Kekuatan gotong royong Apalagi di kalangan Para Lansia ini Rasa gotong royong Silih asah Silih asih Silih asuh Itu masih Sangat kuat sekali Sehingga Kegiatan-kegiatan Semacam ini Menjadi Ajang mereka Saling Mengasihi Saling menghargai Atau saling Memperhatikan Satu sama lain Sesama Lansia Demikian mungkin Bapak Untuk mengenai Sekolah Lansia Mengenai Pembiayaan Kita mudah-mudahan Pak Dibio sudah masuk Pak Dibio sudah masuk Belum ya Kita akan Closing nanti Sebelum Oke Pak Dibio Sepertinya sudah ada Beliau Mewakili Beliau sebagai Direktur IRL Maaf Direktur SEFAS Maaf Direktur SEFAS Beliau akan Menyampaikan Kegiatan Sekolah Lansia Yang ada di Urindo Yang di bawah SEFAS Di Jakarta Silahkan Pak Dibio Baik Terima kasih Ibu Susi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita sekalian Terima kasih Ini Webinar Yang Keempat Yang diselenggarakan Untuk sekolah-sekolah Lansia Karena sebentar lagi Ini Urindo ini Sudah dinobatkan Sebagai Universitas Ramah Lansia Dan akan Bekerjasama dengan Beberapa instansi Termasuk Sekolah-sekolah-sekolah BKKN Diminta ikut Membantu Mengembangkan Sekolah-sekolah Lansia Harapannya Nanti Ibu-ibu Tadi Sama Bapak Tadi Yang Presentasi Mbak Indah Mas Rizky Kemudian Mas Erjin Tadi Yang luar biasa Ini kan Bisa Membantu Terus Di dalam Mengembangkan Sekolah Lansia Yang nanti Sivas Akan kerjasama Dengan beberapa Instansi Termasuk Tentu Dengan Mbak Susi Yang luar biasa Mbak Susi Ini moderator Abadi Luar biasa Beksi sibuk Memang Membangun Sekolah Lansia Ini Perbuatan Yang sungguh Mulia Karena Memang Memerlukan Keikhlasan Dari kita Semua Para Terutama Para Relawan-relawan Karena kita Mau berkorban Dulu Untuk Membuat Lansia Supaya Lebih bermartabat Supaya Lansia Ini Menjadi Aset Bukan Menjadi Beban Mari kita Tempatkan Lansia-Lansia Yang semakin Besar Jumlahnya Di Indonesia Ini Yang sering Distigmatisasi Bahwa Lansia Itu Adalah Beban Bagi Keluarga Dan Akhirnya Beban Masyarakat Dan Menjadi Beban Negara Dengan Adanya Sekolah Lansia Atau Pemberdayaan Lansia Ini kita Rubah Mindset Semua Pihak Lansia Adalah Aset Lansia Itu adalah Aset Bukan Beban Jadi Jadi Kalau kita Bisa Merubah Mindset Semua Pihak Maka Semua Pihak Akan Membeli Penghormatan Yang Lebih Kepada Para Lansia Ini Ingat Bahwa Lansia Yang Aktif Yang Sehat Produktif Itu Juga Menyumbang Kalau Dalam Istilah Demografi Itu Dia Second Phase Of Demographic Bonus Jadi Menyumbang Bonus Demografi Yang Kedua Pada Fase Yang Kedua Kalau Fase Pertama Mereka Mereka Pada Usia Produktif Tapi Golongan Usia Produktif Ini Kan Tomorrow Older People Yang Produktif Sekarang Ini Itu Sebentar Lagi Dia Juga Lansia Juga Seperti Mbak Susi Nanti Ya Akan Menuju Juga Masih Lama Ya Tapi Nah Inilah Mereka Harus Nanti Pada Akhirnya Akan Bisa Menyumbang Kalau Tetap Aktif Smart Ya Sehat Mandiri Aktif Produktif Dan Bermartabat Mereka Akan Bisa Menyumbang Bonus Demografi Yang Kedua Selamat Kepada Para Pembicara Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Mbak Enda Mas Rizky Dan Mas Erzin Terima Kasih Yang Luar Biasa Ladi Luar Biasa Ini Dan Tetap Semangat Tetap Semangat Ini Kalau Saya Lihat Anak-anak Muda Semangat Ini Saya Jadi Muda Kembali Saya Sudah Lansia Tapi Saya Muda Kalau Sepertinya Usia saya Masih Sebanding Beda Jauh Baik Sekali lagi Terima kasih Selamat Dan Semoga Apa yang Kita Lakukan Ini Merupakan Amal Baik Kita Kepada Para Lansia Kepada Keluarga Wadar Usa Bansa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Pak Dibio Ini kami Bersyukur Sekali Punya Direktur Yang Luar Biasa Beliau Juga Pakar Demografi Di Indonesia Makanya Ada tadi Istilah Second Phase Of Demographic Bonus Jadi Lansia Itu Ada Banyak Yang Mengatakan Sudah Usia Uzur Seolah Uzur Itu Dikaitkan Dengan Sesuatu Yang Sudah Yang Sudah Tidak Bermanfaat Lagi Tapi Sebenarnya Ini Lansia Adalah Potensi Yang Sangat Luar Biasa Untuk Pembangunan Di Negara Kita Prof Tri Barangkali Ada yang Akan Disampaikan Prof Closing Statement Prof Sebelum Kita Tutup Terima Kasih Saya Mendengarkan Semuanya Meskipun Kadang-kadang Bidik Kolong Harus Saya Tinggal Untuk Kepiatan Lain Yang Jika Penting Tetapi Selamat Dan Penghargaan Saya Untuk Direktur Tifas Dan Tidak Yang Disebut Ibu Susyana Sebagai Mudra Terabadi Menurut Saya Lebih Dari Itu Sangat Inspiratif Dan Ternyata Di webinar Keempat Ini Kita Mendapatkan Yang Luar Biasa Kenapa Karena Sesuatu Yang Ditanggapi Oleh Salon-salon Pendiri Sekolah Lansia Karena Contohnya Tadi Yang Disampaikan Mulai Dari Indonesia Ramalansia Sampai Intumen Tadinya Di Sekolah Lansia Baik Di Jogja Malaupun Di Bandung Itu Memang Sudah Sangat Menarik Untuk Diterapkan Karena Kebutuhannya Kalau Tadi Disampaikan Bapak Sikit Ahli Demografi Sekarang Ada 25 Juta Lansia Kalau 25 Juta Lansia Itu Bisa Dihitung Kalau Mau Sekolah Akan Butuh 12 Juta Sekolah Kehitungan Gampangnya Seperti Itu Dan Ternyata Memang Contoh Ini Sangat Komprehensif Dari Segala Aspek Sudah Tertentu Selamat 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 Semoga Kita Bisa Terus Berjuang Dan Terus Mengimplementasikan Apa Yang Menjadi Rentana Kita Karena Saya yakin Tuhan Meridoi Kita Semua Terus 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 Susyana Selamat Selamat Dan Secara Resmi Keliatannya Yang Perlu Menutup Itu Direktur Sepak Saya Tadi Sudah Membuka Jadi Saya Hanya Menyampaikan Aprivia Saya Setelah Mendengarkan Ini Semuanya Mohon Pak Dekio Untuk Menutup Secara Resmi Baik Terima kasih Kepada Prof Tribudi Lansia Muda Lansia Muda Tuhan Prof Tribudi Ini Kalau Saya Menyebut Lansia Muda Karena Memang Semangatnya Jauh Lebih Kuat Daripada Kita Luar Biasa Jadi Kita Malu Kalau Tidak Bisa Mengikuti Semangat Prof Tribudi Baik Terima Kasih Kepada Semuanya Kepada Para Pembicara Kepada Panitia Yang Mohon Maaf Tidak Bisa Saya Sebut Satu Persatu Karena Tanpa Panitia Yang Luar Biasa Ini Webinar Ini Pasti Tidak Bisa Berlangsung Dan Baik Kemudian Terima Kasih Kepada Para Peserta Yang Demikian Setia Yang Luar Biasa Ini Para Peserta Ini Selalu Ikut Dengan Baik Dan Terima Kasih Sekali Kepada Semuanya Kepada Dajaran Sifas Dan Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Irobilalamin Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maesah Maka Webinar Seri Yang Keempat Ini Saya Nyatakan Resmi Ditutup Tuk 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 Terima kasih Banyak Pak Dibio Sudah memberikan Penutupan Untuk Kegiatan Webinar Kita Hari Ini Dari Saya Sebagai Moderator Mengucapkan Terima Kasih Kepada Prof. Tribudi Pak Dibio Mbak Endah Mas Rizki Dan Mas Erjin Juga Bapak Ibu Sekalian Yang Berkenan Hadir Dan Bergabung Dalam Kegiatan Webinar Kita Kali Ini Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Untuk Bapak Ibu Yang Berminat Bergabung Dengan Atau Mengembangkan Sekolah Lansia Di Wilayah Masing-masing Silahkan Mengakses Berikut Ini Oke Silahkan Mengakses Link Berikut Ini Saya Buat Zoom Besar Jadi https Garis Titik 2 Garis 2 Bit.ly Bit.ly Garis Miring Grup Sekolah Lansia Jadi Begitu Bapak Ibu Masuk Kedalam Grup Ini Bapak Ibu Bisa Otomatis Menjadi Anggota Grup Sekolah Lansia Untuk Mendapatkan Coaching Atau Guidance Bagaimana Mengembangkan Sekolah Lansia Di Daerah Bapak Ibu Masing-masing Dari Saya Mohon Maaf Yang Sembesar Besarnya Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Bapak Ibu Untuk Sertifikat Nanti Bisa Diunduh Langsung Di Website Urindo Dengan Masuk Ke Website Urindo www.urindo.ac.id Kemudian Masuk Dalam Icon Kerjasama Dan Cetak Sertifikat Webinar Sepas keempat Kemudian Jangan Lupa Mengikuti Akun Media Sosial Universitas Respati Indonesia Baik Youtube Instagram Maupun Facebook Dari Universitas Respati Indonesia Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Maaf Mbak Bersama Oh iya Betul Bersama Dari Akhir Betul Ini Kita Masker Silahkan Mas Riki Diambil Fotonya Gimana Kalau Semua Pakai Masker Pakai Masker 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 Mas Bersama 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 Pakai Karena Ini New Normal Ya Karena Beberapa Banyak Peserta Yang Kalau Pembicara Jangan Pakai Nanti Bagusnya Nggak Kita Lantiknya Nggak Kita Baik Silahkan Mas Tangannya Bagaimana Tangannya Tangannya Bagaimana Ini Tangannya Kita Pakai Logo Lansia Logo Ya Pakai L Letter L L Oke L Satu Dua Tiga Untung Kamannya Sudah Berlalu L Nggak Jadi Sensitive Ya Pak Dulu Sensitive Ini Nggak Boleh Silahkan Mas Rizky Sudah Mas Riki Belum Tunggu Banyak Peserta Ini Sedang Diambil Pesertanya Semua Fotoku Ada Mas Rizky Mas Rizky Jangan lupa Fotoku Mas Riki Itu Mas Riki Bukan Riki Mas Riki Atau Riki Sudah Sudah Terima kasih Mas Riki Ada 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 Bu Ella Saya menyapa Dulu Teman-teman Dari Bandung Dari Sahabat Lansia Bandung Bu Ella Dari Ujung Berung Bu Heni Dari Antapani Ini adalah Kepala Sekolah Sekolah Lansia Di Kota Bandung Terima kasih Terima kasih Ada Jika Jika Dari Kabupaten Bandung Silahkan Kita Akhiri Pertemuan Kita Hari Ini Mohon Maaf Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Mbak Susi Terima kasih Pak Aditya Sampai ketemu Mas Sampai ketemu Di Juga Mas Rizki Siap Gudeg lagi ya Mas Mas Rizki Kalau Gudeg itu Namanya Nongko Bosok Katanya Semakin lama Semakin enak Ya Pak Batu Indah Itu Nongko Bosok Jadi Padahal enak Banget Enak Asam Muratnya Bisa Tinggi Terima kasih Bapak Ibu Silahkan Yang ingin Live Dari Webinar Kita Hari Ini Kayaknya Gerakan Gerakan Yang Aneh Aneh Happy Ending Bapak Ibu Dari LKSLU Yang ingin Mengan